Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cipanas TV yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah SWT Pagi kita bersyukur, siang kita bersyukur, sore bersyukur, malam dan sampai pagi lagi selama 24 jam Senantiasa kita mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita Dalam salah satu keterangan, Ibrahim bin Adham berkata Empat perkara yang harus kita syukuri setiap hari Yang pertama Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Ya Allah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menerangi hatiku dengan cahaya hidayah Dan menjadikan aku sebagai orang mu'min Ini adalah syukur yang paling tinggi Karena tidak setiap manusia yang dilahirkan oleh ibunya ke alam dunia Memeluk ajaran agama Islam Maka kita yang dari lahir Semenjak dikeluarkan dari rahim ibu kita Kita diadani, kita dikomati Dan kita memeluk ajaran agama Islam Inilah yang harus kita syukuri setiap hari Kita dijadikan orang mu'min Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena kita dijadikan oleh Allah SWT Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW Karena banyak fasilitas Banyak keistimewaan Yang dianugerahkan oleh Allah SWT Kepada umat Nabi Muhammad SAW Pemirsa Cipanas TV yang berbahagia Dan insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Yang ketiga Ibrahim bin Adham berkata Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena rizki kita sudah diatur masing-masing oleh Allah Tidak ada rizki kita diambil orang Atau kita mengambil rizki orang lain Masing-masing manusia Rizkinya sudah diatur oleh Allah Maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT Dengan telah ditentukannya rizki oleh Allah SWT Yang keempat Ayyakula alhamdulillahilladi satara alaya uyubi Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena Allah telah menutup aib-aib kita Telah menutup kesalahan-kesalahan kita Telah menutup maksiat-maksiat kita Artinya Artinya Mayoritas Mayoritas aib yang kita punya Mayoritas kesalahan yang kita perbuat Dan mayoritas maksiat yang kita lakukan Semuanya ditutup oleh Allah Hanya kita dan Allah yang tahu Dapat kita bayangkan Kalau seandainya Kita berbuat salah Kita berbuat dosa Kita berbuat maksiat Manusia yang lain Atau orang lain seluruhnya tahu Maka insyaallah Kita tidak menjadi orang Yang berharga di hadapan manusia Mengapa kita menjadi orang Yang berharga di hadapan manusia Karena aib kita Ditutup oleh Allah SWT Oleh karena itu Kita senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT Alhamdulillah ya Allah Aibku tidak diketahui oleh orang lain Tetangga tidak tahu Saudara tidak tahu Teman tidak tahu Pemirsa Cipanas TV Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah SWT Oleh karena itu Mari Sama-sama kita meningkatkan Rasa syukur kita Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Dengan terus kita meningkatkan Rasa syukur kepada Allah SWT Insyaallah Allah SWT Akan semakin Menambah Ni'mat Semakin Menambah Anugerah Kepada kita Semua Demikianlah Yang dapat saya sampaikan Wallahu'l muwafiq Ila akwami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton